Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel topik terbalik ya kawan-kawan Kali ini saya mau memberitahukan kepada kalian Kenapa AC ini bisa bocor ya kawan-kawan ya Posisi AC nya menyala Airnya sangat deras ya kawan-kawan ya Menampungi air AC ya kawan-kawan ya Terdengar ya suara rintik-rintikan air AC nya Seperti hujan di musim semigitu Semalaman udah 2 ember nih kawan nih Lumayan buat mandi sepertinya Matikan dahulu AC nya Setelah kita panaskan tadi Putuskan hubungan arus dengan MCB nya Lalu cabut aja colokannya AC nya Biar gak ada arus yang bocor ya kawan ya Untuk cara membuka tutup indoor ya kawan ya Cukup mudah Bagi kalian yang belum pernah membukanya Jangan ragu-ragu Jangan takut patah Karena kita disini semua belajar ya Gak ada yang ahli dan gak ada yang gak ahli Kita semua belajar Kalau kalian ingin bisa Kalau sekiranya kalian ingin Membuka ini Kalian takut patah Patahin aja Ini tinggal 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 kekiriin Lalu tarik Kebuka ya kawan ya Kawan tinggal Tinggal menggeser kekiri Langsung menariknya Kemudian di AC ini Di indoor nya Ada dua skrup Yang sebelah kanan Dan yang sebelah kiri Dan juga tutup panel nya Jadi total skrup yang ada di indoor AC ini Hanya 3 skrup ya kawan ya Sedangkan yang bagian atas Dia ngeklik doang Hanya tinggal tarik ke atas Lalu dia keluar dari kunci nya ya kawan-kawan ya Untuk cara membuka rumah indoor nya ini Kalian tinggal Mengungkit ininya Tarik ke atas Masih banyak air nya Nah kawan ya Disini menampung banyak air nih kawan Ini kenapa AC kita Sering bocor ya Coba kita buka aja Nah ini kawan nih Penyebab utama indoor AC Bocor ya Produksi air melulu Ternyata Ini penyebabnya kawan nih Mampet Nyamuk Jadi pada intinya Air yang seharusnya Mengalir ke lubang Saluran pembuangan ya Jadi mampet Terhalang sama nyamuk Sekaligus Lendirnya yang sangat lengket ya kawan ya Untuk itu Airnya jadinya meluber Dari sini nih kawan ya Karena terhalang Lendirnya nyamuknya Jangan lupa untuk menutup panel sensornya Dengan nafta nebo Atau sejenisnya ya kawan ya Setelah habis pencuciannya ya kawan-kawan Kemungkinan Kemungkinan Di komponen elektriknya Ada yang terkena air Setetes dua tetes ya Jadi saya Memberikan Kontak cleaner Dari Rexco ya Semacam WD gitu ya Tuan-tuan ya Karena terbukti Aumpuk Untuk perangkat Elektrik Sekal Dia sekali semprot Cepat kering ya Selanjutnya Kita tutup Rumah Indornya Untuk bagian swingnya kawan ya Kalau ingin memasang Indornya Harus di Posisi menutup ya kawan nih Kalau Posisi terbuka Rumah ACnya Tidak bisa masuk Jadi Untuk itu Saat ingin memasang rumah Indornya Kalian harus menutup Swingnya ya Jangan lupa Untuk posisi Saluran pembuangannya Harus masuk Sesuai dengan Lobang Indornya Dan kabel kontaknya Juga ya kawan ya Untuk klip Menjekit atasnya Kita tinggal Dorong rumah Indornya aja nih Tinggal Tekan Lalu masuk Selanjutnya Jangan lupa Untuk menutup Panel Panel Kulistrikan Dan Dua Dua Sepruk Menjepit rumah Indornya Dan untuk Penutup rumah Indornya Kawan ya Jika kalian ingin Memasang Begini caranya Saat dia Sudah masuk Ke lubang Kawan ya Langsung tekan Ke bawah Selesai Kawan Inilah Penampakan Air AC Penuh Dengan Lumut Oke Kawan-kawan Terima kasih telah Menyaksikan Sedikit cuplikan Tutorial dari saya Cara membuka rumah Indor AC Bagi kawan-kawan yang ingin Mencuci AC sendiri Di rumah Semoga bermanfaat Buat kawan-kawan Di sana Untuk cara Mencuci AC Ada di video selanjutnya Dan jangan lupa Subscribe-nya Channel ini Jika kawan Merasa suka Like bila perlu Dan komen Jika ada kesalahan Dalam video ini Serta jika ingin bertanya-tanya Dan nyalakan loncengnya Biar sewaktu itu Saya mengirim video Kawan-kawan Tidak Ketinggalan Sampai jumpa Di konten selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton